Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani kelapa sawit Indonesia Salam planter ya Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit Nah ini kita udah basah bajunya Habis browning ya guys Kita mau mupuk Jadi disini adi petani menjelaskan sedikit ya Kalau ini adalah songgo 2 ya Kemarin itu buahnya gak ada Karena habis dipanen Turun buah turun perpah Jadi ini gak di browning Jadi buahnya ini Jadi dia songgo 2 ya guys Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit Yang masih banyak juga yang bertanya ya Di akun FB Atau di tiktok ya Kalau masalah pupuk kan udah adi petani bilang Bilang ya sejak kemarin itu Video-videonya ya Kita pemupuk menggunakan pupuk sejenis MPK 1616 Ya untuk pertahunnya ya adi petani Cuma 2 kilo per pokok ya Jadi dalam Per pokok itu Terpal 3 bulan Terpal 3 bulan 3 bulan 3 bulan Itu cuma setengah kilo ya Jadi kan dalam setahun itu 4 kali Adi petani pemupukannya Jadi 2 kilo per tahun Itu pupuk MPK 16 Tambah dengan cash rate 2 kilo jadi 4 kilo Jadi 4 kilo per tahun Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit Terlebih dahulu jangan lupa ya Di subscribe Like dan share komen Mudah-mudahan bermanfaat video yang adi petani sampaikan Disini ada juga Kita ya Kalau udah Sawit tuh hasilnya seperti ini kan Kita tuh enak kalau ke kubun kan Hasilnya banyak Sawitnya bagus Itu karena perawatan dan pemupukan ya Ada juga yang bilang bahwasannya Sawit itu Kalau buahnya Pemupukannya Apa perawatannya minim katanya kan Kalau perawatan minim Itu pemupukan minim Tergantung dari perawatan dan pemupukan juga sih Bukan tergantung daripada Apa Kondisi tanah Ya juga Cuaca Ya juga itu perlu juga sih Tergantung Tapi menurut adi petani disini Disini tanah yang adi petani Tanam sawit ini adalah tanah kuning ya Tanah kuning yang mana Ada juga berpasir Tapi alhamdulillah disini Tidak ada pengaruhnya ya Tetap bagus seperti ini Pemupuknya pun minim Cuma 2 kilo per tahun Kita pakai 2 kilo Jadi 4 kilo per tahun Jadi untuk pemupukannya Udah di petani bilang kemarin Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Dan bulan 12 Jadi Itulah pemupukannya Ini udah ada juga Banyak matang Ini buahnya besar ya Ini rata-rata Di atas 20 kilo Atau 25 kilo ya guys Di atas rata-rata Karena ini campur ya Ada dura Ada tenera Jadi kalau pasi perah disini Tidak ada Oke buat sahabat sahur petani Kelapa sawit Kalau adi petani itu Perawatannya seperti ini Kalau itu gawang kelihatan ya Rumput tuh Itu semuanya gawang mati Itu sengaja adi petani Bikin itu lantasan Sangat berpengaruh terhadap Pertumbuhan kelapa sawit Ketika di musim kamarau ya Itu berfungsi Untuk menahan kelembapan air Atau kadar air Nah itu Jadi tanah ini Jangan sampai kita terlalu gersang ya Tandus Atau ya sering lembab lah gitu Kalau lembab tanah itu Akan otomatis sawitnya subur Jadi untuk menjaga Kelembapan tanah itu Bukan maksudnya Membiarkan golma itu Bertebaran Atau berkeliaran Bukan Kita itu Untuk menjaga Kelembapan tanah itu adalah Ya tetap Harus ada rumput yang tumbuh Biarkan saja dulu sedikit Kalau rumput yang lunak Tuh Dalam Pertahun itu Perawatannya cukup dua kali Jadi disitulah Adi petani Bersemangat untuk Bekebun kelapa sawit Buat-buat sahabat petani Kelapa sawit semuanya Yang Yang mana Kita itu kan Banyak yang bilang Ada tanah liat ya kan Ada tanah Gambut Ada tanah humus Ada tanah hitam Itu segala macam Ya itu tergantung dari Perawatan kita Atau pemupukan kita Seperti apapun Nanti tanahnya Ya bagus ya Humusnya habis Itu tetap terkandas Akan terkikis oleh Penyerapan Penyerapan Karena sawit ini Banyak kali Membutuhkan kadar air Ya kadar air yang cukup Maka buahnya akan Mantap Jadi kalau sawit Kekurang kadar air Nanti buahnya akan kecil Dia Buahnya gak mau besar Batangnya kecil Tapi kalau kadarannya Airnya cukup Terus ditambah dengan Pemupukan yang teratur Perawatan yang bagus Insya Allah Sawitnya akan bagus Itu bukan tergantung Pada jenis bibitnya Bibitnya itu Seperti apapun Kita mempunyai bibit Unggul ya Unggul seperti apapun Unggulnya kita tanam Tapi kalau kita Tanah itu tidak dirawat Kadar air Atau unsur haranya Atau pemupukan Atau perawatan yang tepat Maka hasilnya Tidak akan Maksimal Atau produksinya Akan tidak akan Meningkat Nah itulah Sahabat-sahabat petani Kelapa sawit Adi petani disini Karena adi petani Sendiri yang Mengerjakannya Baik itu dalam Browningannya Baik itu dalam Perawatannya Kenapa Perawatan Browning itu Tidak sama Dengan orang lain Pernah adi petani Suruh orang lain Itu untuk Perawatannya berbeda Dengan orang lain Orang lain Kita suruh Kayak gini Suruh gini Enggak Sama yang kita inginkan Malahan Mereka itu Berbeda Mereka itu kan Mencari duit Ya Apakah tadi Dia mau cepat selesai Itu saja Jadi adi petani Tidak mau Kecuali besok Tidak sanggup lagi Tenaga kita Tidak sanggup lagi Kita sudah Tidak sanggup Untuk perawatannya Mungkin orang lain Kita cari orang Yang paling jujur Untuk perawatan ini Oke Buat sahabat-sahabat petani Kelapa sawit Baik itu Salam Lenter Indonesia Baik petani pemula Itu adalah Cara-cara Adi petani Yang dilakukan oleh Adi petani Dalam perkebunan Kelapa sawit Jadi Kita disini Tidak boleh banyak Apa-apa ya Apa nama tuh Bermacam-macam Asumsi lah Bermacam-macam Apaan mah Secara bohong Atau ngibul orang Tidak Disini bisa ada Faktanya Ada buktinya kan Memang dalam Setahun itu Punya adi petani Dua kali pembuahan Dua kali berbuah Karena ini adalah Dua kali pembuah Karena dalam setahun ini Kemarin kan udah habis Ini buah lagi Ini masih 2024 kan Akhir 2024 Nanti bulan 1 Ini Mungkin udah habis Buah lagi Bulan 6 Bulan 6 Panen bulan 7 Nanti bulan Apalagi berbuah lagi Jadi lah setahun itu Dua kali berbuah Jadi itu tergantung Pupuk-pupukan juga ya Karena banyak juga yang Bilang Bukan tergantung pupuk pak Tergantung pebibitan Kalau bibitnya gak bagus Sawitnya gak akan bagus pak Gak juga sih Kalau bibitnya lebih bagus Apapun kita bagus Sawit itu kalau tidak pupuk Tidak akan berbuah Karena itu mungkin Masing-masing ya Rezeki masing-masing Karena mungkin adi petani Dapatnya yang bagus Ya seperti itulah Jadi kalau untuk syaran Untuk yang lain Disini adi petani Blurs-blurs aja ya Tapi karena gak ada Yang lagi yang banyak Berkomentar yang tidak-tidak Kalau mau Untuk cari keamanan Untuk cari yang lebih aman Itu kan Cari aman bagi kita Ya pilih aja bibit unggul Tapi saran saya Untuk pemilihan bibit unggul itu Pilih kalau yang untuk Marehat gak ada Pilih yang dampi Atau yang Ada salah satu PPKS 540 Itu bagus tuh Lumayan bagus tuh Buahnya kalau umur Sudah 7 tahun Itu besar-besar Dia buah pun Tapi memang Berat bobotnya itu Kurang Daripada yang dura Dia itu kan Sistemnya tenera Tenera itu lebih ringan Daripada yang dura Dura itu besar Karena cangkangnya Lebih besar Karena kadar kulitnya Lebih tipis Oke Jadi buat sahabat-sahabat petani Kelapa sawit Kalau masalah untuk perawatan Dari petani itu Semprot itu No Udah 1 tahun Dari petani Tidak menggunakan Penyemprotan Kecuali piringan saja Piringan ini Cuman ada sekali Habis itu Pakai apa Pakai mesin puterumput Atau dikikis Pakai alat kan Jadi itulah Perawatan piringan Dari petani Itu untuk Apa Pembuangan pelpang Tip besum broning itu Letter kayak gini Letter kayak gini Kayak gitu Jadi buat Sahabat-sahabat semuanya Disini kita kan Membuat motivasi Itu cara kita kan Mana tahu Sahabat-sahabat mencari Keentengan biaya Kekurangan bajat Itu ya Situ-situ lah caranya Mungkin di tempat Di tempat ente Mau bersin guys Di tempat ente Mana tahu Ada Apa nama Sahabat-sahabat semua Ada tanah yang bagus Humus polaga Tanah hitam gitu kan Kalau saya kuning ya Nah ini harus Rutin perawatannya Harus tepat perawatannya Mungkin di tempat Anda mungkin lebih bagus Tapi di tempat Orang tua saya Itu orang tua saya Gak pernah menggunakan Pupuk Cuman dia menggunakan Pupuk cuman batang pisang Seperti batang pisang Dicanjang kompos Alhamdulillah Buahnya besar-besar Itu mencapai 35 40 60 Per janjang Ada 70 Ada 80 Cuman kemarin Dapat 25 janjang Itu 1 ton lebih Begitu besar yang buahnya Jadi beda ya Beda tanah Beda kondisi Lembabannya Karena mungkin ada yang tanah Sering dapat di air Atau banjir Itu bagus tanahnya Karena lembab Sering lembab Kalau kayak kami ini Gak pernah dapat banjir Sampai kiamat pun Ini Udah kiamat mungkin Dapat banjir Tapi kalau belum kiamat Mungkin gak pernah dapat banjir Nah itu susahnya Kadar airnya Kita Disini berharap Hujan saja ya Ketempat Anda Yang mempunyai Sering basah Sering lembab Itu lebih bagus Apalagi di pupuk Itu lebih bagus Ketempat perawatannya Jadi buat sahabat-sahabat Petani kelapa sawit Bersemangat ya Untuk berkebun kelapa sawit Soalnya berkebun kelapa sawit Itu enak ya Apalagi kalau kita Udah tua kan Kita gak sanggup kerja Tapi Buah sawit itu ada kan Tinggal kita suruh orang Untuk pemupukannya Untuk panennya Gitu kan Jadi kita cuman cukup di rumah Karena setiap tahun itu Setiap tahun itu Kondisi badan kita Akan berubah Karena umur kita Akan berkurang Bukan bertambah Berkurang Jadi berkurangnya umur itu Tenaga tetap Semakin hilang Jadi itulah Jadi buat sahabat-sahabat petani Kalau adi petani ini Decastingnya aja Ini bagus Tapi Di dalam ini Duh rusak semuanya Sedangkan beroning aja Itu sanggup Cuman 5 batang 6 batang Udah duduk tuh Nah karena apa Bukan karena malas Enggak Karena gak canggup lagi Cuman gimana lagi kan Kalau kita pergi ke kebun Semangat ya Semakin semangat Untuk berkebun itu Semakin semangat Jadi buat sahabat-sahabat petani Kelapa sawit Ini pesan adi petani Semangat selalu ya Berkebun Jangan Putus asa Kalau gak tau Solusi jalannya Gimana cara pak Boleh datang Ke rumah adi petani Boleh yang dekat-dekat Boleh bertanya Di Apa Di komentar Adi petani Boleh Nanti adi petani jawab Tapi komentar yang baik Insya Allah Kita akan sukses bersama Karena ilmu itu bermanfaat Kalau bermanfaat Akan mendapatkan amal jariah Bagi kita ya kan Sahabat petani Kelapa sawit Cukup sekian ya Mudah-mudahan memanfaat Salam plantar Kelapa sawit Indonesia Salam sukses Buat seluruh Indonesia Buat sahabat-sahabat semuanya Baik itu petani buru Baik itu pengangkut Baik itu panen Baik yang ngangkong Baik punya-punya kebun Semangat selalu bertani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh